ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya di channel dunia merpati nah seperti tertera pada judul video kali ini ya penyebab mengapa merpati kalian itu rusak nah tak disadari merpati kalian itu rusak jika ada penurunan performa pada merpati kalian ya misalnya itu diterbangkan yang biasanya langsung pulang ini muter-muter dulu ya atau mungkin pas diterbangkan itu nangkring dulu di pohonnya jadi tidak langsung pulang Nah itu adalah beberapa kecil ya ciri-ciri merpati kalian itu mengalami rusak ya Nah mungkin sebagian dari kalian butuh informasi kali ini jadi saya akan share pengalaman saya penyebab merpati kalian itu rusak nah tapi sebelum ke pembahasannya yang lebih lengkap untuk kalian yang baru gabung ya langsung saja ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati nah merpati yang rusak ini mungkin untuk yang pemula ya masih bingung untuk mengetahuinya dan saya kali ini akan share pengalaman saya kenapa merpati itu bisa rusak dan penyebabnya nah mungkin ada sebagian dari penonton dunia merpati ini yang merpatinya mengalami penurunan performanya nah seperti halnya itu setutnya itu biasanya keras dan ini kok ada berbedaan ya lebih pelan dan yang biasanya diterbangkan itu langsung pulang nah ini kok tidak langsung pulang itu adalah ciri-ciri merpati yang lagi rusak nah perlu disimak baik-baik ya Oke mungkin langsung saja kita ke intinya yaitu ada beberapa faktor ya dan disini saya sudah rangkum ada lima faktor penyebab merpati kalian itu rusak nah yang pertama itu merpati terlalu terfosir Nah untuk kalian yang baru beli merpati dan mungkin baru dipasing atau diterbangkan sesekali dua kali dan kinerja merpati itu bagus ya Nah kalian kan langsung ketagihan nih langsung diterbangkan terus tanpa memperhatikan kondisi merpati itu sampai merpati itu malah terfosir atau terlalu lelah dan itu mengakibatkan nantinya merpati ini menjadi rusak apabila tidak diperhatikan kondisi merpatinya nah ini adalah menjadi salah satu penyebab merpati merpati kalian nantinya rusak nah lagi senang-senangnya dimainkan ya sututnya kenceng dan kasar di bawahnya dan terbangnya memuaskan dan lalai untuk memperhatikan kondisi merpati kalian dimana nanti merpati kalian itu akan mengalami penurunan kinerjanya ini sangat diperhatikan ya dan apabila kalian mempunyai merpati merpati yang bagus namun dari segi pelatihannya kurang teratur nah ini bisa mengakibatkan merpati kalian nantinya rusak nah apabila sudah rusak nanti susah ya benarinya atau memerlukan waktu yang lama untuk kembali ke semula nah mungkin saya akan buatkan videonya juga nanti solusi untuk merpati yang rusak ini dan untuk yang setuju dengan video Hai bagaimana cara memulihkan merpati yang rusak silahkan komen aja dibawah ya oke lanjut penyebab yang kedua yaitu makanan yang sembarangan nah jika kalian memelihara merpati di rumah dan dikasih pakan yang sembarangan ini bisa juga menyebabkan merpati itu menjadi rusak yang tadinya disana atau di tempat penjualnya atau peternak yang kalian beli itu kualitasnya bagus bodinya bagus dan ideal sampai rumah pasti gandang kalian terus kalian kasih pakan sembarangan nah ini menjadi faktor merpati itu rusak badannya nah kenapa begitu karena faktor makanan itu sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap prima dan menjaga kestabilan metabolisme pada merpati kalian ini sangat penting banget untuk diperhatikan ya dan kembali juga saya sudah membuatkan videonya ada enam jenis pakan terbaik untuk merpati kalian Nah untuk kalian yang belum tahu silahkan tonton aja video yang ini dan semoga bermanfaat Hai nah makanan yang sembarangan juga nantinya membuat merpati itu menjadi sakit karena makanan yang tidak diperhatikan akan banyak mengandung kuman yang nantinya menyebabkan merpati itu sakit ini adalah salah satu penyebab merpati kalian nantinya rusak meskipun tidak terlalu kelihatan namun ini sangat berpengaruh banget saat merpati itu diterbangkan atau kinerja merpati itu terus selanjutnya yaitu ada faktor kandang nah kandang merpati juga harus kalian perhatikan ya Nah kandang yang kotor juga berpengaruh kenapa merpati itu malah jadi rusak karena lingkungan yang kotor maka kesehatan merpati pun akan terancam dan apabila kandang kalian atau kandang merpati kalian itu sudah kotor ya usahakan dicek ya usahakan dicek setiap hari nah kalau bisa setiap tiga hari sekali biasanya saya bersihkan kandang dan untuk menjaga merpati dan juga menjaga kebukaran merpati di dalam kandang apabila merpati itu sedang istirahat nah merpati yang sedang istirahat ini pun harus tetap di kandang ya dan nggak diumbar kalau merpati player saya nah ini berpengaruh banget loh nanti saat merpati dilatih kembali atau dimainkan kembali nah mungkin dari kalian yang nggak sadar ya kalau mungkin kemarin giringan kemarin itu merpati kalian bagus dan giringan sekarang itu kok ada penurunan nah mungkin dari segi kandang juga ini berpengaruh ya saat kinerja merpati itu dimainkan nah jadi kalian harus perhatikan nih dari segi kandang usahakan dicek ya rutin jaga kebersihan kandang supaya nanti terhindar dari bubit penyakit yang akan mengancam kesehatan merpati nah ini masalah yang penting banget untuk kalian perhatikan terus selanjutnya faktor perawatan yang salah nah faktor perawatan yang salah juga dapat mengakibatkan merpati kalian itu rusak nah mulai dari segi makanan segi perawatan saat merpati itu istirahat atau angrem terus dari segi merpati itu sedang mabung nah perawatan yang rutin itu bisa menjaga kondisi tubuh agar tetap prima ya dan apabila merpati kalian sedang bertelur kan biasanya kalau yang tidak tahu terus dibiarkan saja bertelur terus nyampe nanti cabut telur terus merpati kalian itu dibiarkan saja nah mungkin pas diliarkan atau diumbar nanti makan apa gitu ya jadi takutnya nanti keracunan atau gimana jadi tidak terkontrol gitu usahakan untuk perawatan ini kalian juga harus perhatikan untuk saya itu kalau merpati itu sedang bertelur itu kalau siang pejantanya itu saya dijemur ya dijemur di terik matahari mungkin kurang lebih 2 jam ya untuk menjaga kebukaran merpatinya jadi terkontrol gitu tidak sembarangan ya nah itu kalau saya jadi faktor makanan atau takaran makanan juga harus rutin seimbang dan teratur terus jangan lupa kalian kasih vitamin juga jika kalian perlu membutuhkan vitamin ini untuk menambah dan memulihkan tenaga merpati itu lebih cepat nah merpati yang sedang istirahat atau sedang mengalami mabung pun kalau diterbangkan atau dimainkan juga nantinya akan rusak karena pas saat merpati itu mengalami mabung tenaganya itu tidak maksimal dan nantinya malah menjadi rusak nah mungkin itu adalah rangkuman saya ya seputar penyebab merpati itu menjadi rusak dan semoga menambah wawasan kalian seputar burung merpati dan mungkin sekian dulu ya video kali ini terima kasih sudah menonton sampai akhir dan saya ingatkan lagi ya untuk kalian yang baru gabung jangan lupa ya di klik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax